Seorang pria bernama Pegi Setiawan asal Desa Gaduk, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, ramai dituduh netizen sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang sebenarnya. Bahkan beredar kabar yang menyebut Pegi Setiawan merupakan anak bupati. Namun, tudingan tersebut hingga kini belum bisa dibuktikan kebenarannya. Nama Pegi Setiawan asal Cianjur jadi sorotan setelah seorang kuli bangunan asal Cirebon yang bernama sama ditangkap Polda Jabar. Pegi Setiawan asal Cirebon menurut polisi adalah pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang buron sejak tahun 2016. Banyak netizen yang menduga kalau polisi salah tangkap. Pegi Setiawan membenarkan jika dia sempat menjadi bagian geng motor Mo'on Raker. Pengakuan Pegi Setiawan itu terucap saat Deddy Mulyadi berkunjung ke Cianjur, Jawa Barat. Pernah menjadi anggota Mo'on Raker tahun 2017 di Cianjur, ucapnya dilihat tribunewsbogor.com dari Youtube Deddy Mulyadi, Jumat, 14 Juni 2024. Hanya saja, Pegi Setiawan merupakan anggota Mo'on Raker yang hanya dibonceng. Sebab Pegi Setiawan tak memiliki kendaraan roda 2. Saya masuk Mo'on Raker tahun 2017. Tapi pada saat itu tidak punya motor. Saya boncengan, ungkapnya. Pegi Setiawan menegaskan, pada saat itu anak sekolah dilarang untuk masuk geng motor. Tahun 2016 itu saya masih sekolah SMK kelas 3. Waktu itu anak sekolah tidak boleh masuk Mo'on Raker, jelasnya. Sementara itu, Pegi Setiawan mengaku terkejut dikaitkan atas tewasnya Vina dan Eki. Pegi Setiawan mengaku tak pernah turing jauh-jauh. Kalau di sini belum pernah berkonflik. Dan saya juga hanya daerah Cianjur saja, tegasnya. Lebih lanjut, Pegi Setiawan mengurai kisah sedih. Dia terpaksa ngojek karena ijazah SMK tak tertebus. Kegiatan MAH kalau malam mojek. Tapi tidak setiap hari, jelasnya. Ngojek daerah sini aja. Karena motor minjem punya adik, tambahnya. Saya ngojek karena ijazah SMK tak ketebus. Paling 2 juta rupiah lebih bebernya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.